Dua penggawa Barcelona, Marken Kreator Stegen dan Luis Suarez, berasa tidak puas dengan hasil 1-1 kontra atlet Kecemegrit pada laga pekan ke-8 La Liga 2017-2018 di Stadion Wanda Metropolitano, Sabtu 15 Oktober 2017. Mereka menganggap Blaugrana pantas membawa pulang 3 poin Barcelona tertinggal lebih dulu lewat gol Sol Miguez pada menit ke-21. Squad Asuhan Ernesto Valverde baru dapat membalas ketertinggalan 8 menit jelang bubaran melalui bola sembulan Suarez. Terstegen merasa skor imbang sebagai hasil yang adil bagi kedua kesebelasan. Namun, keeper asal Jerman tersebut menganggap timnya memiliki peluang untuk menang. Kami merasa puas dengan hasil imbang. Pertandingan melawan atlet Kecemegrit sangat sulit, tetapi seharusnya kami mampu meraih hasil yang lebih baik, Pujar Terstegen. Hal serupa diungkapkan oleh Suarez. Penyerang tim nasi rugulai itu menanggap hasil imbang tersebut dipengaruhi penampilan api keeper atlet Kecemegrit Jain Odlak. Semua tau atlet Kecemegrit bertahan sangat baik. Selain itu, mereka memiliki keeper hebat yang tampil luar biasa di setiap pertandingan. Selain itu, kami pantas membawa pulang 3 poin, tutur Suarez. Hasil imbang kontra atlet Kecemegrit tidak merubah posisi Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga. Saat ini, Blaugrana mengumpulkan 22 poin dari 8 pertandingan, berselisih 5 angka dari Kecemegrit di peringkat kedua. Dua penggawa Barcelona, Marken Kreator Stegen dan Louis Suarez, merasa tidak puas dengan hasil 1-1 kontra atlet Kecemegrit pada lagu pekan ke-8 La Liga 2017-2018 di Stadion Wanda Metropolitano, Sabtu 15 Oktober 2017. Mereka menganggap, Blaugrana pantas membawa pulang 3 poin. Barcelona tertinggal lebih dulu lewat gol Sol Ligues pada menit ke-21. Skuat asuhan Ernesto Valverde baru dapat membalas ketertinggalan 8 menit jelang bubaran melalui bola sumbulan Suarez. Ter Stegen merasa skor imbang sebagai hasil yang adil bagi kedua kesebelasan. Namun, keeper asal Jerman tersebut menganggap timnya memiliki peluang untuk menang. Kami merasa puas dengan hasil imbang. Pertandingan melawan atlet Kecemegrit sangat sulit, tetapi seharusnya kami mampu meraih hasil yang lebih baik, ujar Ter Stegen. Hal serupa diungkapkan oleh Suarez. Penyerang tim Nasurugulai itu menanggap hasil imbang tersebut dipengaruhi penampilan api keeper atlet Kecemegrit Jain Oblak. Semua tau atlet Kecemegrit bertahan sangat baik. Selain itu, mereka memiliki keeper hebat yang tampil luar biasa di setiap pertandingan. Selain itu, kami pantas membawa pulang 3 poin, tutur Suarez. Hasil imbang kontra atlet Kecemegrit tidak merubah posisi Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga. Saat ini, Blaugrana mengumpulkan 22 poin dari 8 pertandingan, berselisih 5 angka dari Thalerie di peringkat kedua. Dua penggawa Barcelona, Malcolm Crater Stegen dan Louis Suarez, merasa tidak puas dengan hasil 1-1 kontra atlet Kecemegrit pada laga pekan ke-8 La Liga 2017-2018 di Stadion Wanda Metropolitano, Sabtu 15 Oktober 2017. Mereka menganggap, Blaugrana pantas membawa pulang 3 poin Barcelona tertinggal lebih dulu lewat gol Sol Miguez pada menit ke-21. Skuat asuhan Ernesto Valverde baru dapat membalas ketertinggalan 8 menit jelang bubaran melalui bola sundulan Suarez. Terstegen merasa skor imbang sebagai hasil yang adik bagi kedua kesebelasan. Namun, keeper asal Jerman tersebut menganggap timnya memiliki peluang untuk menang. Kami merasa puas dengan hasil imbang. Pertandingan melawan atlet Kecemegrit sangat sulit, tetapi seharusnya kami mampu meraih hasil yang lebih baik, ujar Terstegen. Hal serupa diungkapkan oleh Slerais. Penyerang tim Nasurugulay itu menganggap hasil imbang tersebut dipengaruhi penampilan api keeper atlet Kecemegrit, Semua tau atlet Kecemegrit bertahan sangat baik. Selain itu, mereka memiliki keeper hebat yang tampil luar biasa di setiap pertandingan. Selain itu, kami pantas membawa pulang 3 poin, tutur Slerais. Hasil imbang kontra atlet Kecemegrit tidak merubah posisi bercelona di puncak klasemen sementara La Liga. Saat ini, Blaugrana mengumpulkan 22 poin dari 8 pertandingan, berselisir 5 angka dari Kecemegrit di peringkat kedua.